Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab keempat puluh tujuh Pada bab keempat puluh tujuh ini Imam Bukhari menuliskan Babul wudu i bin mudi Jadi berwudu dengan air satu mud Satu mud itu berapa? Satu mud itu empat kali tidukan begini Tangan orang dewasa Dijadikan jadi satu Digunakan untuk mengambil air sebanyak empat tidukan Misalnya ini tiduk satu Tiduk dua Tiduk tiga Tiduk empat Nah itu satu mud Kalau diliterkan kira-kira berapa? Ya dikira-kira aja Mungkin kalau menurut saya itu sekitar Satu liter setengah lah Kurang lebih satu mud itu ya Kira-kira nih Intinya kalau satu mud itu adalah Empat tidukan telapak tangan orang biasa Tangan yang gede kayak gini Bukan tangan yang standar lah Bukan yang gede Tiduk satu mudnya Dengan kata lain Berwudu dengan menggunakan air satu mud Atau menggunakan air empat kali tidukan ini Itu sudah cukup Atau sah Bisa lebih banyak Bisa lebih sedikit Karena kalau ngomongin wudu Air wudu itu bukan masalah banyak dan sedikitnya saja Tetapi bagaimana itu air bisa rata Mengenai anggota-anggota Nah disini Dengan kata lain Kalau kita bisa berwudu dengan air yang sedikit Yang minimal itu satu mud ini Bisa apalagi kalau menggunakan air yang lebih Jadi seyogianya setiap musim itu Belajar berwudu dengan air sesedikit mungkin Seirit mungkin Sehemat mungkin Tidak hemat air Supaya apa? Supaya untuk antisifati Siapa tahu pada suatu saat Kita itu punya air yang sangat sedikit Sehingga kita bisa Wudu dengan air yang minimalis Sekarang mari saya bacakan Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari pada kali ini Yaitu hadis yang ditulis dengan nomor 201 Hadasana Abu Nu'aim Kala hadasana Mis'ar Kala hadasani Ibnu Jabrin Kala sami'atu anasan yakulu Kana Nabiya s.a.w. Yagisiru Awkana iagisiru Bisa'in Ila khumsati amdadin Waya tawabda'u bil muddi Abu Nu'aim meruihatan kepada kami Ia berkata Mis'ar meruihatan kepada kami Ia berkata Ibnu Jabr meruihatan kepadaku Ia berkata Aku pernah mendengar Anas berkata Nabi s.a.w. Membasuh atau mandi Seukuran satu sok Hingga lima mud Dan berwudu Seukuran satu mud Jadi Rasulullah s.a.w. Kalau wudu Bisa menggunakan air satu mud Sementara kalau dia mandi Itu menggunakan air Satu sok Atau lima mud Nah satu sok itu berapa Nah satu sok itu empat mud Jadi satu sok itu empat mud Nah kalau satu mud tadi Empat kali jidukan Ya kan Jadi kalau satu sok itu berarti Empat kali empat Jadi enam belas kali jidukan Kalau mau dikaitkan Nah satu Dua Sampai enam belas kira Kira-kira sekitar air Kalau enam belas itu Dibagi dua Delapan Ya sekitar enam liter air Kalau mandi Itu mandi Sebenarnya yang minimalis Artinya Artinya Kalau dengan air Satu sok saja bisa mandi Bersih Apalagi dengan air yang banyak Nah itu jelas ya Bahwa kita wudu Menggunakan air satu mud Itu diusahakan cukup Begitupun mandi Dengan menggunakan air Satu sok Diusahakan cukup Atau lima mud Nah kalau Satu sok itu kan empat mud Nah kalau lima mud Berarti tadi Jadi Empat kali lima Dua puluh Dua puluh Gitu kan Istilahnya kalau mau Dibikin gayung Kira-kira ya Itu Sepuluh gayung lah Gitu ya Dengan kata lain Disini Rasulullah Rasulullah Mencontohkan kepada kita Kalau mau berwudu Gunakan air Sesukupnya Jangan berlebih-lebihan Begitupun Kalau mandi Gunakan air Sesukupnya Jangan Berlebih-lebihan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dari subscribe channel ini Rabbana taqub Bal minna Inna kanta Samia ul alim Wadum alayna Inna kanta Tawa burrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Azhadu Alla ilahi Lanta Astagjuruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.